Ada dua akar kata kasih dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama Eros, kedua Agape. Eros sebagai lukisan kasih duniawi, dan Agape sebagai ungkapan kasih berdasar iman. Cinta yang mengingini itu Eros, dan cinta yang memberi itu Agape, keduanya sering dipertentangkan. Eros itu istilah kasih yang mengandung hasrat, nafsu, keinginan untuk memiliki, menikmati cita rasa hidup. Ketika seorang pemuda melihat seorang gadis selalu tertarik, dia mengungkapkan Erosnya. Dia ingin, dia ingin mendapatkan, itu Eros. Tetapi Eros juga berarti, ketika Anda ada di atas gunung, lalu Anda terdiam, Anda merasakan ketenangan, Anda merasakan kedamaian, itu Eros juga. Ketika seorang bayi, dan dia ada di pangkuan ibunya, merasakan kehangatan, dan dia mencium bau ibunya, itu juga Eros. Karnanya, karena Eros itu ingin memiliki banyak hal, harus dikendalikan supaya dewasa. Kata yang kedua adalah Agape. Agape adalah ungkapan kasih yang bersifat memberi demi kebahagiaan yang dikasihi. Kalau Eros tadi seperti ini, maka Agape adalah seperti ini. Dia memberikan, dan dengan memberi itu, dia mengeluarkan energi. Seorang yang berkunjung ke orang sakit, dia mengekspresikan cinta Agape. Seorang yang bermain gitar, untuk mengiringi teman-temannya yang menyanyi, dia mengekspresikan cinta Agape. Dengan latar belakang seperti itu, maka kebanyakan orang menganggap Agape yang suci, Eros tidak suci. Benarkah seperti itu? Paus Benediktus menulis dalam Dius Caritas S, Tuhan adalah Kasih, mengatakan begini. Sebenarnya antara Eros dan Agape merupakan kesatuan tidak terpisahkan. Maka, Kasih utuh meliputi Agape dan Eros dalam kesatuan. Semakin keduanya tampil menyatu, semakin terwujudlah hakikat Kasih sejati. Syarat untuk bisa memberi secara penuh, harus mengalami Eros dengan memadai dan bermutu. Hanya kerap kali Eros disempitkan pengertiannya hanya soal seksual di dalam majalah, dalam koran, di dalam media sosial. Eros tidak hanya itu. Eros adalah cinta yang membuat seseorang lebih kuat, lebih mendapatkan. Maka, tanpa kenyang lebih dahulu Kasih Eros, ada bahaya menjadi kering sebab dalam arti Agape mengasihi berarti mengorbankan diri demi kebahagiaan yang dikasihi. Jadi, orang perlu mengalami banyak Eros. Apa itu? Pengalaman mendapatkan pujian dari seorang sahabat atau dukungan dari orang yang jujur, itu pengalaman Eros. Pengalaman berkumpul bersama teman-teman dan merasa bahagia, itu pengalaman Eros. Saya pernah mengajak anak-anak kecil untuk naik sebuah bukit. Lalu ada seorang anak mengajak adik perempuannya. Dan ketika di sana kita makan bersama-sama, saya membuatkan mie. Dan lalu gadis itu dengan tenang mengatakan, Aduh, untung aku tadi ikut. Itu pengalaman Eros yang besar dari seorang gadis kecil ini. Semakin bermutu pengalaman Eros, pengalaman dicintai, semakin bermutu pula ketika dia harus mengekspresikan cinta Agape, memberi, mengorbankan diri. Tanpa pengalaman Eros yang bermutu dan memadai, maka dia tidak mungkin, seseorang tidak mungkin memberikan diri dengan penuh. Terima kasih telah menonton!